Kitab Samuel yang kedua, pasal sembilan. Daud baik terhadap keluarga Saul. Daud bertanya, apakah masih ada orang yang hidup dari keluarga Saul? Aku ingin menunjukkan kepadanya kebaikanku karena Yonatan. Ada seorang hamba dari keluarga Saul yang bernama Ziba. Para hamba Daud memanggilnya untuk menghadap Daud. Dan Raja mengatakan, engkau Ziba. Benar, akulah hamba tuanku. Jawabnya. Daud mengatakan, apakah masih ada yang hidup dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kebaikan Allah kepadanya. Berkatalah Ziba kepada Raja. Yonatan masih mempunyai seorang anak yang masih hidup. Kedua kakinya cacat. Dimana anak itu? Tanya Raja. Jawab Ziba kepada Raja. Dia di rumah mahir, anak Amiel, di Ludebar. Kemudian Raja Daud mengirim kemandanya menjemput anak Yonatan ke Ludebar. Dari rumah mahir, anak Amiel. Dan datanglah Mephiboset, anak Yonatan, menghadap Daud sambil bersujud ke lantai. Daud berkata, Mephiboset. Mephiboset menjawab, Ya Tuhan, akulah hambamu, Mephiboset. Kata Daud kepadanya, Jangan takut, aku baik kepadamu. Aku melakukan itu karena ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan semua tanah milik Saul nenekmu kepadamu. Dan engkau juga dapat selalu makan bersama aku. Mephiboset bersujud lagi kepada Daud dan berkata, Aku ini tidak lebih daripada anjing mati. Tetapi, engkau begitu baik terhadap aku. Kemudian Daud memanggil Ziba hamba Saul dan berkata kepadanya, Aku telah memberikan segala harta milik Saul dan keluarganya kepada cucu tuanmu, Mephiboset. Engkau bersama anak-anakmu dan para hambamu akan mengerjakan tanah itu untuk Mephiboset. Engkau menuai hasilnya sehingga cucu tuanmu itu memperoleh banyak makanan. Dan Mephiboset, cucu tuanmu itu dapat makan bersama aku. Ziba mempunyai lima belas anak laki-laki dan dua puluh hamba. Dan berkatalah Ziba kepada Raja, Aku adalah hamba tuanku. Aku akan melaksanakan semua perintah tuanku. Mephiboset makan dengan Daud pada satu meja, seperti salah seorang anak Raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki kecil, namanya Mecha. Semua orang dalam rumah tangga Ziba menjadi hamba Mephiboset. Kedua kaki Mephiboset cacat. Dia tinggal di Yerusalem. Setiap hari dia makan bersama Raja.